Isu dekarbonisasi ini real. Indonesia malah bisa menjadi pemimpin di sini. Yang saya selalu cuka dengungkan bagaimana menjadi pemimpin di Green Industrial Revolution. Kenapa? Karena jelaslah Indonesia punya biodiversity yang luar biasa mesarnya. Lalu juga mempunyai potensi untuk renewable energy. Dengan teknologi dan juga dengan dana itu bisa jalan. Lalu selanjutnya mempunyai sumber daya alam yang luar biasa. Jadi tiga hal ini biodiversity, potensi renewable energy, sama dengan tentunya sumber daya alam ini sangat besar. 52 bus listrik yang telah digunakan Transjakarta telah menekan 3.100 ton CO2. Buckley Brothers bersama dengan perusahaan asal Inggris sepakat untuk bekerjasama di bidang industri ramah lingkungan. Seperti aktivitas antrepreneurial, kita mulai dari deman. Jadi kita melihat transportasi publik sebagai deman. 25% dari gas gas emisi dari transportasi jalan. Orang-orang bahkan bahwa di Jakarta, 75% dari air pollution adalah dari transportasi jalan. Bukan banyak orang tahu bahwa di Jakarta kita ada 10.000 bus, lebih dari London, contohnya. Itu adalah tempat yang baik untuk mulai. Jadi, contohnya, dengan barang-barang pertama kami, 52 bus yang kita mulai dengan, kita sudah berjalan selama 3.000.000 km. Itu adalah hampir 200 kali di seluruh dunia, mencapai 5.500 ton CO2, yang berkaitan dengan 1.5 miliunan tersebut yang telah digunakan setiap tahun. Ini cukup menarik. Pada kecil, tapi berpada kemampuan besar. Biasanya, kita harus mengadukkan pasar, dan kita harus mendapatkan kemampuan yang terbaik untuk membantu kita. Tapi, sekali lagi, menguliskan sistem naratif kita sendiri sangat penting. Tapi, gas stop di situ, dari sisi supply-nya, ini juga mesti dibentuk. Di situ, kita membuat produksi, misalnya, faktor untuk membuat fasilitas bus dan truk yang terbesar di Satis Asia, mimpinya. Tapi, intermediary ini, yang dibuat oleh KADIN, dengan Carbon of Excellence, Aliansi ASEAN, ini sangat penting. Karena kita mesti mempunyai suatu healthy, istilahnya voluntary carbon market. Sehingga kita bisa lebih banyak lagi membuat supply. Ujungnya bisa menjadi istilahnya regulatory credits, di mana orang makin berlomba-lomba untuk membantu sustainability atau dekomunisasi dengan EV, contohnya. Jadi, saya rasa acara ini bagus, dihadiri oleh banyak pembangunan kepentingan, baik yang sudah senior maupun muda. Saya sebagai wakil dari KADIN, pelaku dunia usaha, merasa ini suatu momentum yang luar biasa. Maju terus untuk dekomunisasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.